Penyempitan-penyempitan itu sangat membahayakan mengenai jalan-jalan Iya, menurut saya itu sangat membahayakan Soalnya kan kita mobil kecil, kalau mobil gede, mobil gede dia langsung ambil jalur kanan Kalau kita gak lihat Yo, what's up sahabat properti? Ketemu lagi dengan gue Windy di channel youtube kita properti Dan kebetulan sekarang gue lagi bareng sama Adi Say hi dong, say hi Lu-lu-lu kucing, bumis aja panjang Oke guys Oke hari ini gue sangat sempat sekali, kenapa? Karena ini pertama kalinya gue bakal ngerewatin tol trans jawa Dan artinya gue bakal mereview tol trans jawa Dan kebetulan sekarang ini gue ada di titik 0 km Dan nanti gue bakal berhenti di Surabaya Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share di channel kita properti Dan di klik loncengnya biar sahabat properti terus ngikutin perkembangan kita properti Oke guys, nanti kita bakal lihat juga beberapa projek yang sedang berjalan disini ya Daerah Arti segala macem itu sampai Karawang tuh Udah ada projek-projek lain Seperti yang arti terakhir cepat dan jalan tol layang 2 Nah itu nanti sampai Karawang itu ada, bakal dilihat Karena gue bakal videoin sepanjang jalan sampai Surabaya Dan panjang tol trans jawa ini Sahabat properti yang seperti yang sahabat properti tak ketahui Itu panjangnya 900 km Cuman saat ini baru sampai titik pasuruan Itu kisaran kalau sampai Surabaya itu di kisaran 800 km Apinya, kalau misalnya kita dengan kecepatan 100 km per jam Itu bisa, Jakarta-Surabaya itu bisa 8 jam Tapi kalau misalnya kecepatan normal 70-80 km Mungkin bisa 11-12 jam Jauh juga ya? Lumayan jauh, Pak Nah lumayan jauh Oke, kita lihat tol trans jawa Oke, sahabat properti, check this out Review tol trans jawa Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 oke guys kedua kita lagi ada di km 366 kondisinya juga masih kayaknya perlu banyak barbakan karena penerangan 충 di sini enggak ada nah ini sedikit masukan juga nih buat pengelola jalan tol pemerintah ya terutama pengelola jalan tol atau kemalang kejagaan pemalang pokoknya kita untuk tadi terakhir di kilometer seratus enam puluh enam terus ada lagi rest area di dua ratus dan dua ratus 252 cuman di segera sebelum itu itu kecil banget jadi dan jaraknya itu dekat dengan 166 sementara ini kita ada di 366 artinya eh berpikir 100 kilo lebih ada rest area ini mungkin juga mengelola jalan tol berbanyak penerbangan karyanya ya di kawaran seorang ini nah kalau sudah bagus nah udah keren banget tetapi di rasanya ini harus banyak diperbaiki dan diperbanyak jadi ada juga sih memang masih pembebasan lahan segala macam mungkin untuk pelajaran juga ya kalau sebelum dioperasikan bawa anaknya lagi gimana nih perjalanannya udah sampai km 366 gitu nih luar biasa ini bocah super 3 bulan udah dibawa keluar kota dan ga nangis dari tadi ya dan anteng aja cuman mungkin banyak juga pengguna jalan yang apa ini ya bawa anak kecil yang bawa bayi ini kan mungkin sangat beriskan juga kali ya dengan kondisi seperti ini jadi harus lebih berhati-hati terus siapannya juga bener-bener harus lebih matang untuk dari bensin dari intolnya harus diisi terus apalagi mau melakukan perjalanan jauh ya sampai Surabaya dari Jakarta gitu-gitu lah ini experience yang menarik dari tol trans jawa ini kita mungkin bisa lebih banyak-banyak kita tentang nonton semua yang berhati-hati di prosesor 2018 dan tetap kecerangan maka rasanya masih sangat menyenangkan dari dari tinggilan juga Saya ketemu dengan Bapak Joko nih salah satu pengguna jalan tol yang arahnya dari Jakarta Barat ya Pak Joko ya Mau ke Solo Gue mau tanya-tanya nih ke Pak Joko gimana sih pendapat Pak Joko Terus mungkin kita masukkan tentang jalan tol trans jawa ini yang baru beroperasi Pak Joko gimana nih Pak Joko Menurut saya sih pas ada perbaikan yang di jalan-jalan yang berlubang atau yang rusak tadi Tandanya itu masih kurang Kalau malam kan itu masih minyak penerangan Sebelum kilometer 366 jam Hampir semua tadi kan ada penyempitan Jadi saat membahayakan Kita membahayakan Misalkan kita mobil kecil Kalau mobil kecil Dia langsung ambil jalur kanan Kalau kita ngasih-ngasih kita tak kaget Jadi itu bisa Jadi sarannya Sarannya jadi lebih Tandanya mungkin Sebelum Itu dipanjangin lagi sebelum Area pas perbaikan itu Jadi Sebelumnya kita ada sekarang Maksudnya terdengar Mungkin ada penerangan lampu lebih Diperjelas lagi Kalau kita berbaikan Terus kalau masalah res area nih pak Menurut bakku udah cukup lu sih res area Soalnya kalau yang Tidak cukup Berusaha toilet itu kan Menitap divasi kan Orang lain Apalagi kita Di urin ini kan terlalu di expose kan Divasi kita kayaknya sih kurang kurang Oh toiletnya juga ya Sama yang ini nih pintu masuk kan Tadi kita juga kelewatan nih Saya gak ada tanda Kalau suruh masuk itu Cuma tandanya kan kecil Dan Lampu juga masih Masuk kurang Lampu jarangannya Masuk kurang Terus tadi terakhir itu Res area 258 Sekarang udah 366 Artinya udah 100 km lebih Kita gak ada res area nih pak Ini tadi kan capek juga Saya juga kebetulan capek banget gitu Gak ada res area Nah menurut bakku gimana nih Bener ya Kayaknya kalau misalnya Apa mungkin tol Sebelum dioperasikan Res area seharusnya disiapkan Terlebih dahulu gitu Gimana? Tau saya kan dulu pas Di kitab tahun kemarin Pas lebaran Memang gak darurat ya Tapi pas di darurat itu Ya itu kurang Lokasinya aja Sebenarnya memang masih kurang Masih kurang di titik-titik Sampokobensi Kalau dikaitnya kan Tapi juga sendala Masih kurang Iya betul Itu beneran Itu beneran Itu beneran Itu beneran Itu beneran Pak Joko udah berapa kali sih pak Nah naik Lewat sini Lewat trans Terima kasih pak Joko ya Semoga selamat Sampai di sini Oke itu salah satu Dari pengguna jalan guys Ya bener Res area masih kurang Masih kurang Fasilitasnya masih kurang memadai Di sini Ya apalagi Titik-titik Untuk res area juga Masih sangat kurang Jadi Dari para pengguna jalan tol Itu harus lebih Mempersiapkan diri Dan berhati-hati Saya sekarang lagi ada di Ruas tol Batang Semarang Yang hampir tinggal beberapa kilo lagi Sampai ke Semarang Dan untuk mencapai Surabaya Itu butuh hampir 390 km lagi Jadi masih sangat jauh Perjalanan gue Tetap ikutin Semangat gue untuk Menelusri tol trans jalan Terima kasih telah menonton 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 Dari tadi gue berangkat di kilometer nol ya, titik nol kilometer itu di Cawang sampai di titik 720an, gue lupa itu tadi, kepadanya di 700an berapa, ya berarti udah 700an kilo dalam hari ini gue menempuh sebuah perjalanan. Dan luar biasa banget ini adalah sejarah gue melakukan perjalanan darat terpanjang mungkin selama hidup gue ini, dan sangat melelahkan, sangat melelahkan dan luar biasa banyak juga masukan-masukan tadi untuk tol trans jawa ini. Banyak pasukan dan mudah-mudahan bisa banyak yang diperbaiki dan ditambah lagi tol untuk mempermudah akses manusia dan akses barang dari kota ke kota lainnya, itu harapan kita semua. Dan sekarang gue di Surabaya, itulah review dari gue, jangan lupa subscribe, like, and share channel kita properti, dan itulah review tol trans jawa. Sampai ketemu lagi, salam sukses buat semuanya, cayo! Sampai ketemu lagi, salam sukses buat semuanya!